Dinar Candi Dinar Candi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pornografi setelah melakukan aksi menggunakan bikini di pinggir jalan. Aksi itu dilakukan oleh Dinar karena tidak terima dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, darurat yang diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021 mendatang. Dinar Candi dikenakan Pasal 36 No. 44 Tahun 2008 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman 10 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Seperti apa keterangan pihak kepolisian? Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status kasus dari Dinar Candi menjadi penyidikan setelah melakukan gelar perkara atas aksi yang dilakukannya dengan menggunakan bikini di pinggir jalan. DC yang dibuga telah melakukan tindakan porno aksi tadi dari hasil penyelidikan dan mengumpulkan beberapa bukti selanjutnya. Dari bukti itu kita rangkai sehingga layak ditingkatkan ke proses penyidikan untuk membuat terang peristiwa ini. Ujar Kapolres Jakarta Selatan Pombespol, Agis Andriansyah, Kamis, tanggal 5 Agustus 2021. Setelah mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi, Dinar Candi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Pasal 36 No. 44 Tahun 2008 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman 10 tahun atau denda rep 5 miliar. Dari bukti yang dikumpulkan selesai kita melakukan pemeriksaan diakhiri dengan gelar perkara maka kita menetapkan sodari DC ini sebagai tersangka dalam tindak pidana pornografi. Sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 36 No. 44 Tahun 2008 dengan ancaman 10 tahun atau denda 5 miliar, katanya. Namun, Pombespol, Agis Andriansyah menyampaikan walau telah ditetapkan sebagai tersangka, Dinar Candi tidak akan ditahan setelah pemeriksaan lanjutan selesai. Dek sensasional ini tidak ditahan setelah dianggap kooperatif dalam pemeriksaan. Masih dipertimbangkan kemungkinan tidak ditahan, karena yang bersangkutan kooperatif, ucap Pombespol, Agis. Sementara itu, untuk adik sekaligus manajer dari Dinar Candi yang merekam aksi yang dilakukan Dinar, kini statusnya masih ditetapkan sebagai saksi. Seperti yang diketahui, Dinar Candi mengebohkan publik setelah mengunggah video yang menggunakan bikini di pinggir jalan. Hal itu dilakukan Dinar sebagai salah satu bentuk ekspresi setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, darurat diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus tahun 2021 mendatang. Dinar tampak menggunakan bikini berwarna merah lengkap dengan kacamata dan masker yang menutupi wajahnya. Ia tampak memegang sebuah papan tulis kecil dengan beberapa tulisan di dalamnya. Namun, kini video dan foto yang diunggah Dinar Candi saat menggunakan bikini di pinggir jalan itu tampak sudah hilang dari media sosialnya. Video itu hilang tidak lama setelah mendapatkan banyak respons dari masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!